Jampu-jampu. 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 Oh iya, jadi untuk materi hari ini, pay attention ya, soalnya nanti di akhir aku bakal ada hadiahnya gitu, dan hadiahnya itu e-wallet gitu. Jadi, kan lumayan tuh kalau kalian menang. Oke, jadi diperhatiin. Mana tahu kalian menang. Nah, ini udah kelihatan belum materinya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Masih 41 orang. Ini jam berapa? 15.20 kita mulai ya. Ini masih ada yang di waiting room sih. Kemarin ada yang ikut kelasnya Kak Malvin enggak? Itu dia bahas apa ya? Elastisitas ya? Atau apa? Eh, bukan ya? Manajemen. Manajemen dan kebirausahaan kalau nggak soal. Oh iya, manajemen. Bener-bener. Oke, berarti ada yang ikut nih. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kalau ada yang belum kenal, aku Melva. Aku biasa dipanggil Efe. Nah, aku di sini ngajar ekonomi sama Kak Malvin, sama Kak Fikri. Nah, hari ini bagian aku. Nah, aku hari ini bakal nutorin materi uang, inflasi, dan lembaga perkreditan. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, langsung aja dipotong ya. Jadi, jangan langsung-langsung kan. Terus, nanti materinya bakal kalian dapetin. Nanti aku share di Telegram, aku share di link-nya juga, link G-Drive di pesan di Zoom-nya. Terus, nanti tayangan ini bakal kalian bisa lihat juga di YouTube-nya Terjaga Education. Oke, jadi aku langsung ke materi. Nah, ini ada uang. Aku pengen bahas dulu di sini materi, jadi aku nggak langsung ke soal ya. Karena kan kita bahas di sini sebenarnya tiga sebab. Itu ada uang, inflasi, sama lembaga perkreditan. Nah, di mana kalau misalnya uang ini, dia memiliki kriteria dan fungsi. Nah, di mana kalau misalnya di UTBK nanti, sebenarnya yang penting itu kalian harus ngerti sebenarnya dua ini aja sih. Dan emang kalau misalnya di uang itu, kurikulumnya di UTBK yang sering dipakai di buku-buku UTBK itu kriteria dan fungsi aja. Tapi nanti bentuk soalnya itu dia bervariasi. Nanti misalnya dikasih wacana, terus nanti kalian suruh tentuin ini termasuk fungsi apa gitu. Oke, jadi aku langsung ke kriteria. Nah, di kriteria ini yang pertama, uang itu harus memenuhi beberapa kriteria nih. Yang pertama itu dapat diterima oleh umum atau acceptability. Nah, yang kedua itu nilainya stabil atau area of value dan mudah dibawa portability. Lalu selanjutnya, uang itu tidak mudah rusak. Dan yang keempat, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, bisa dibagi tanpa mengurangi nilai. Nah, di saat kalian belajar nih kriteria-kriteria dari uang itu, kalian harus ingat istilah-istilahnya. Kayak misalnya diterima oleh umum itu apa sih? Nama lainnya itu acceptability. Nilainya stabil, story of value. Karena kebanyakan di soal itu, yang langsung keluar itu bukan soal, bukan ininya langsung nilainya stabil, enggak. Biasanya dia tuh keluarnya story of value gitu. Jadi nanti kalau kalian emang mau nyatet gitu ya, kalau ini emang mau dicatet, kalian catet juga nih yang value, ability, dan lain-lain. Nah, ini kriteria uang ya. Jadi kriteria, kenapa bisa disebut uang apabila dia memenuhi kriteria-kriteria yang ada di sini. Nah, lanjut ke fungsi. Di fungsi ini, uang tuh ada dua. Ada fungsi asli dan fungsi turunan. Dimana fungsi aslinya itu dia cuma ada dua nih. Emang cuma dua, dan yang banyak itu dia fungsi turunannya. Fungsi aslinya apa sih? Fungsi aslinya itu alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, itu satuan hitung atau unit of account. Nah, di fungsi turunannya ini yang rada banyak nih, ada sekitar lima nih. Yang pertama itu ada alat bayar. Yang kedua, pembentuk dan pembindah modal. Udah bisa bayangin kan, pembentuk dan pemindah modal. Uang itu dapat memindahkan modal-modal kita. Kayak misalnya uang bisa ditaruh di bank. Bank itu kan sebagai, kita mau taruh modal kita itu di bank. Berarti uang itu dapat berfungsi sebagai pemindah modal kita. Nah, yang ketiga, standar pembayaran yang akan datang. Jadi kayak gini, misalnya kita punya aset gitu. Misalnya aset tahun ini tuh asetnya bernilai, aset properti ya, aset properti bernilai 500 juta. Itu kan standarnya ya, standarnya berarti 500 juta. Tapi nanti yang akan datang, kita bisa standarin dari sekarang dengan menggunakan uang. Lalu penimbun kekayaan dan pemindah kekayaan. Nah, dari kriteria dan fungsi, ada yang mau ditanya dulu? Mungkin ada yang belum gelas? Atau masih aman? Masih aman, Kak. Aman. Seperti yang aku bilang tadi, pay attention ya, soalnya nanti di akhir bakal ada quiz. Dan quiznya itu berhadiah. Jumat berkah aja sih. Kak, aku mau nanya. Apa? Siapa tuh yang? Kriteria uang itu kan tidak mudah rusak. Maksudnya gimana, Kak? Oh, gini. Maksudnya kan uang itu, gini, kan uang nih, uang itu memiliki kriteria-kriteria. Dimana yang pertama itu dibuat dari maulah umum, nilainya stabil, mudah dibawa, dan yang keempat itu tidak mudah rusak. Jadi, uang kan berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, alat pembayaran. Dimana fungsi-fungsi itu fungsi yang konkret. Gimana kalau misalnya uang itu sendiri, kriterianya tidak mudah rusak, atau misalnya mudah dibawa gitu-gitu, itu merupakan penunjang dari fungsi tersebut. Jadi, kriteria uang itu tidak boleh mudah rusak. Karena, apabila uang itu mudah rusak, dia tidak akan memenuhi fungsi-fungsi yang ada di sini. Tidak mudah rusak itu ya, tidak ada istilahnya ya. Maksudnya, ya biasa saja, tidak mudah rusak gitu. Uang kertas yang kita punya itu, tidak mudah rusak gitu. Sebenarnya kan uang, sebenarnya kan dia ada, ada bahan yang bikin dia tuh, tidak gampang ngerobek sebenarnya ya. Tidak gampang, tapi bisa robek gitu. Kalau misalnya kalian nyoba robek uang, itu tidak gampang loh sebenarnya. Kecuali kalian emang niat gitu, emang niat ngerobek, itu baru gampang gitu. Tapi kan di uang itu sebenarnya ada bahan yang emang bikin dia tuh, tidak mudah rusak. Aku ambil aja contohnya robek gitu ya, kayak yang aku jelasin gitu tadi. Gimana? Udah jelas belum ayo? Paham kak. Ya, jadi tidak mudah rusak ini, nggak ada istilahnya. Emang tidak mudah rusak gitu sebenarnya. Uang tuh sebenarnya tidak mudah rusak. Oke, aku lanjut ya. Dia mau nanya lagi? Aku mau nanya. Iya, apa? Kenapa alat bayar itu nggak masuk ke fungsi asli? Kenapa sayang? Nggak kedengeran. Bisa diulang nggak pertanyaannya? Halo? Siapa nih tadi yang nanya? Kenapa alat bayar itu nggak masuk fungsi asli? Kenapa alat bayar itu? Iya. Kenapa? Kenapa alat bayar itu nggak masuk ke fungsi asli katanya, kak? Oh, maaf. Bentar ya. Kenapa alat bayar itu nggak masuk ke fungsi asli? Jadi, yang aku tulis di sini, ini udah udah konkret, nggak bisa kita ubah. Jadi, fungsi asli uang itu cuma ada dua, yaitu alat tukar dan satuan hikm. alat pembayaran itu, alat pembayaran itu, dia nggak masuk ke fungsi asli, karena yang aku semua terus di sini, ini udah konkret dari sananya, nggak bisa diubah-ubah. Jadi, fungsi asli cuma ada dua, fungsi turunan ini banyak. Gampangnya gitu. Jadi, yang perlu kalian ingat, fungsi asli itu alat tukar dan satuan hitung. Jadi, itu emang udah nggak bisa diganggu-gunggat. Gitu ya. Aku lanjut ya. Iya, lanjut, kak. Oke. Masih aku lagi kurang sehat. Nah, ini masih di subab uang. Nah, aku sekarang masuk ke jenis uang ya. Aku masuk ke jenis uang ya. Di uang ini dia ada uang kertas sama uang gil. Dimana di uang kertas ini dia dibagi dua. Uang kertas itu yang biasanya kita familiar ya. Uang logam sama uang kertas. Gampangnya gitu aja. Nah, kalau di uang gilal itu, contohnya uang gilal itu uang iwallet. Gampangnya iwallet aja kita sebutnya. Kalau misalnya di permintaan, jadi, ini teori uang. Teori uang itu ada dua. Dimana teori kualitas uang sama teori permintaan uang. Nah, sebenarnya ini nggak usah kalian terlalu ngertiin banget. biasanya nanti yang keluar itu dia cuman ditanya hasil dari penjumlahan ini aja gitu. Dari rumus-rumus yang ini. Jadi, sebenarnya teori kuantitas uang itu nggak terlalu masuk ke UTBK atau ujian-ujian lain. Sebenarnya yang harus kalian ingat yang ini nih. Teori permintaan uangnya JMK-ness. Atau biasa kita sebut dengan teori Liquidity Preference. Nah, dimana dia itu punya tiga motif. Jadi, uang itu digunakan untuk bertransaksi, berjaga-jaga, dan berspekulasi. Kalau misalnya yang ini nih, yang teori kuantitas uang atau Irving Fisher, misalnya gampang aja sih. Kayak misalnya nanti ada soal M-nya 200, V-nya berapa? V-nya yang ditanya, P-nya 200, P-nya 300. Nanti ditanya V-nya gitu. Itu pasti kalian bisa dong gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang nyatet, kalian catet ini aja ya. M kali V sama dengan P kali T. Ini boleh penjelasan-penjelasannya. Tapi yang nanti aku tekanin ada soal yang ini nih. Yang permintaan uang, yang JMK ini sih. Oke, aku lanjut ya. Atau ada yang mau nanya? Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini udah masuk ke sub-bab kedua nih. Inflasi. Nah, jadi yang kalian tahu inflasi itu mungkin kalian sekedar tahu aja nih inflasi-inflasi. Sebenarnya kalian ngerti, tapi kalian nggak ngerti inflasi itu apa. Cuma kalian ngerti aja, tapi nggak tahu cara how to statement-nya. Nah, inflasi itu punya tiga komponen. Kenapa suatu keadaan bisa disebut inflasi itu tuh ada komponen yang nggak bisa asal disebut inflasi. Nah, kenapa suatu keadaan bisa disebut inflasi sih? Kalau memenuhi tiga komponen, yaitu kenaikan harga, kenaikan harga yang bersifat umum, kenaikan harga yang bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus. Jadi, suatu keadaan di suatu negara atau inflasi itu bisa terjadi di daerah juga ya. Jadi, nanti kalau misalnya ada statement inflasi terjadi di daerah, itu nggak salah. Emang inflasi itu bisa terjadi di daerah, nggak di negara aja. Nah, kenaikan harga yang bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Itu yang namanya inflasi. Jadi, inflasi itu kenaikan harga bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Nah, penggolongan inflasi. Nih, penggolongan inflasi sebenarnya ini gampang aja nih. Tapi, ini sering keluar di soal-soal buku Kayawang atau buku-buku Kayadeking itu pasti sering nanyain inflasi. Penggolongan inflasi kayak misalnya dikasih tahu inflasinya berapa terus ditanya ini inflasi termasuk golongan apa ya. Nah, ini inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat dan hiperinflasi. Gampang aja ngafalinnya kalau inflasi ringan itu dia kurang dari 10%, inflasi sedang itu 10-30%, inflasi berat itu 30-100%, hyperinflasi itu lebih dari 100%. Gitu. Gampang kan? Jadi, kalau ini sebenarnya dia masih dasar-dasarnya aja kalau di inflasi. Yang perlu kalian tanemin itu komponennya ya. Komponennya itu kenaikan harga bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Karena waktu di UTBK itu yang keluar itu kalian dikasih suatu misalnya ditanya kondisi manakah yang termasuk inflasi. ABCDE-nya itu sama semua, beda sedikit-dikit, tapi yang perlu kalian perhatiin itu dia pertama kenaikan harga dan kenaikan harganya itu bersifat umum. Maksudnya umum itu berlangsung di satu negara atau suatu daerah. Dan yang ketiga itu berlangsung terus-menerus. Minimal itu dia sebulan. Kalau inflasi itu minimal sebulan. Jadi, nggak bisa hanya sehari atau misalnya dua hari. Minimal sebulan. Dan biasanya itu kalau disoal itu setahun, satu periode. Oke, ada yang mau nanya? Nggak ada, Kak. Oke, ada yang bingung nanti langsung tanya aja ya. Aku sekarang ngajarnya, aku berusaha untuk lambat soalnya kemarin di Sekreto banyak yang bilang kecepatan ngajarnya. Jadi, aku berusaha untuk, makanya aku mulai jam tiga karena takutnya nanti kalau misalnya aku mulai jam empat mepet-mepet gitu kan. Takut ada yang belum sholat, ada yang emang ada yang emang kalau misalnya kelamaan jam lima sampai dekat-dekat maghrib kan nggak enak. Nah, ini aku udah masuk ke sub-bub yang ketiga di mana dibagi menjadi dua. Ini ada bank sama non-bank. Nah, tapi yang aku statement yang aku jelasin di materi ini kayaknya mostly aku buat itu yang bank ya. Nanti kalau misalnya yang non-bank ini kalian bisa lihat di modul terjago udah ada di website yang non-bank ini atau nanti mungkin ada di soal nanti. tapi yang aku jelasin yang bank dulu karena ini penting banget soalnya bakal nyambung sama materi-materi selanjutnya. Nah, di bank ini kan ada bank sentral sama bank umum. Nah, aku mau jelasin bank sentralnya dulu ya. Kalian harus pay attention di sini, di bank sentral ini. Nah, jadi bank sentral itu atau yang kalian tahu itu bank Indonesia, bank Indonesia itu bank sentral. Nah, bank sentral itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah atau course yang misalnya kita sebut dengan course yaitu terhadap harga berang dan terhadap mata uang asing. Jadi, dia itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi, siapa sih yang memelihara kestabilan nilai rupiah di Indonesia itu ada bank yang namanya itu bank sentral atau yang familiar dengan kita itu sebenarnya bank Indonesia. Nah, tugasnya apa aja nih? Tugasnya itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Oh iya, kalian udah belajar kebijakan moneter dan fiska belum? Belum. Oh, belum. Oke, oh iya, belum ya. Nanti, kayaknya nanti ini selanjutnya tapi bukan sama aku ya. Jadi, kebijakan moneter itu gampangnya itu dia kebijakan yang nanti ada operasi diskon itu kayak tingkat bunga, tingkat bunga bank terus ada sorry, operasi pasar terbuka tingkat diskonto ada empat ya. Terus, ada kebijakan kredit selektif dan ada satu lagi aku lupa. Nanti itu bakal diajarin juga kok. Nah, jadi kebijakan moneter itu yang mengatur adalah bank sentral. Ada lagi satu kebijakan namanya apa? Kebijakan fiskal. Kalau fiskal itu siapa yang ngatur? bukan bank. Kalau fiskal itu yang mengatur itu pemerintah. Jadi, fiskal itu dia menyangkut pengeluaran dan pajak. Itu kalau fiskal. Mungkin kalian ada yang mau masuk administrasi fiskal. Fiskal itu dia mengatur tentang pengeluaran pemerintah dan pajak. Nah, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, yang ketiga mengatur dan maksudnya bank di sini bank yang di bawah bank sentral. Itu ada bank umum sama bank perkreditan. Ini bank umum itu berarti di bawah bank sentral. Nah, wewenangnya apa sih yang ini aku bilang tadi? Ini ada empat. Jadi, dia melakukan pengendalian moneter. Aduh, kepencet. Sorry. Moneter. Nah, moneter itu ada empat. Ada operasi pasar terbuka. Operasi, aku sedikit jelasin aja ya. Operasi pasar terbuka itu dia menjual atau membeli menjual atau membeli surat-surat berharga. Jadi, kayak misalnya gini. Ini sangat berhubungan dengan inflasi. Jadi, kalau misalnya inflasi, terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Di mana bank sentral ini dia harus menjual surat-surat berharganya dia. Jadi, biar uang-uang di masyarakat itu berpang. Itu uang makna ya. nanti ini bakal dijelasin di kebijakan orang kita. Nah, yang kedua ini penetapan diskonto. Dimana diskonto itu adalah tingkat bunga suatu bank. Jadi, nanti bank sentral yang mengatur tingkat suatu bunga bank berapa sih. Nanti kan bank umum atau bank-bank di bawahnya itu sebenarnya ngikutin dari bank sentral ini. Nah, yang ketiga ada penetapan cadangan wajib minimum atau biasanya kita sebut dengan giro. Giro wajib minimum. ini sebenarnya yang paling susah dari monetar, tapi gampangnya kayak gini. Jadi, setiap bank itu dia mempunyai suatu uang atau aset yang tidak boleh dipakai atau diapapain. Jadi, uang di bank itu nggak pernah habis karena dia punya cadangan wajib minimum. jadi dia punya cadangan yang wajib minimum nggak boleh diapa-apain. Itu bank sentral yang mengatur. Jadi, setiap bank berapa nih cadangan wajib ini bank itu bank sentral yang mau menangi. Yang keempat itu pengaturan kredit pembayaran. Nah, lanjut ke bank umum. Nah, tugas dari bank umum itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro sertifikat deposito tabungan dana dan lain-lain. Kedua, memberikan kredit. Ketiga, memberikan surat pengakuan utang. Empat, melakukan kegiatan falas yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Yang kelima, melakukan kegiatan penyertaan modal. Modal itu maksudnya sewa guna usaha dan lain-lain. Kalau bank umum, nah, jadi di bank-bank itu dia punya yang namanya itu kelarangan. Kalau misalnya di bank umum, bank umum itu dilarang untuk melakukan usaha perasuransian. dan dia itu dilarang untuk melakukan penyertaan modal. Kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Nah, mungkin kalian bingung nih kalau yang di bank umum dilarang. Kan dilarang melakukan penyertaan modal ya. Di bank umum itu dilarang melakukan penyertaan modal. Tapi di sini kok boleh sih, Kak, katanya dia melakukan usaha penyertaan modal. Jadi, kalau misalnya nanti kalian lihat habis kelas, di Pasal 7 Undang-Undang No 10 tahun 1998 ini tuh statementnya tuh kalau nggak salah kayak gini. Jadi dia bilang kalau misalnya bank umum itu dilarang melakukan penyertaan modal atau ngasih modal ke orang-orang yang nge-apply pengen modal gitu. Tapi, boleh sebenarnya dilakukan. Ada pengecualiannya. pengecualiannya itu untuk kayak misalnya membuka usaha. Jadi, untuk menambah nilai suatu guna usaha gitu. Jadi, dia itu boleh melakukan penyertaan modal, tapi untuk masyarakat-masyarakat yang gampangnya itu dia mau buka usaha gitu. Jadi, kalau misalnya masyarakat nge-apply kamu nge-apply ke bank umum mau buka usaha itu boleh gitu. Aku lanjut atau ada yang mau ditanya dulu? Sudah jelas ya berarti? Aku mau boleh nanya. Boleh? Apa? Melakukan usaha peransuransian itu kayak bikin asuransi gitu kah? Iya. Benar-benar. Jadi, lembaga asuransi itu ada lembaga sendiri. Jadi, bank itu seluruh bank ya. Seluruh bank. Bank sentral itu nggak bertugas asuransi ya. Dia lebih ke lebih ke hal-hal yang makro. Hal-hal yang lebih besar. Nah, kalau dari bank umum, bank syariah, bank lain-lain yang kalian biasa lihat itu semuanya itu dilarang melakukan usaha peransuransian. Jadi, kalau misalnya nanti kalian melihat soal terus ditanya kecuali misalnya bank umum dilarang untuk melakukan pasti jawabannya usaha peransuransian. Karena mostly semua bank itu dilarang untuk melakukan usaha peransuransian. Jadi, asuransi itu udah ada lembaga yang menanggungnya sendiri. Kayak misalnya banyak kok asuransi-asuransi kayak misalnya Ramayana, gitu-gitu. Jadi, dia udah ada lembaga sendiri dan bank itu nggak ikut campur dalam usaha peransuransian. Bener? Tadi kata kamu itu asuransi kejiwaan, asuransi aset, kayak gitu-gitu. Oke, makasih, Kak. Nanti kalau misalnya maaf banget, kalau misalnya ada yang mau nyatet terus tiba-tiba udah aku next, nanti kalian bisa nyatet nanti pas abis kelas, gitu kan. Semua PPT-nya ada di G-Drive aku. Gitu. Dan aku bakal share juga. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kak, aku masih, oh, siapa dulu nih? Apa sayang? Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Oh, ada dua ya tadi. Iya, siapa aja nih. Aku masih bingung sama yang pengaturan kredit pembayaran sama memberikan kredit itu bedanya apa ya, Kak? Kredit pembayaran yang mana nih? Pengaturan kredit pembayaran yang di sentral sama memberikan kredit yang di unggung. Sama memberikan kredit mana yang mana? Yang di unggung. Bank umum. Oh, iya. Jadi gini, aku yang di bank terlalu dulu ya. Jadi gini, jadi ini sebenarnya ada ada bapanya sendiri yaitu di kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dimana nanti itu banyak banget. Ada pas, ada pas, apa yang dilakukan bank saat inflasi, apa yang dilakukan bank saat deflasi, gitu. Tapi aku, aku statement sedikit aja ya karena kamu udah penasaran. Jadi pengaturan kredit pembayaran itu nanti gampangnya gini, ini kan kita bicara yang inflasi aja ya. Kalau misalnya saat inflasi kan uang terlalu banyak beredar ya. Jadi uang itu mata nilainya ya, nilai mata uangnya itu turun. Jadi uang banyak beredar tapi nilai mata uang sendiri itu turun. Kenapa sih? Karena ya uang banyak banget nih beredar jadi nilainya dia sendiri itu turun gitu. Karena terlalu banyak uang yang beredar. Nah, jadi bank sentral ini dia punya wawenang untuk melakukan kredit kredit pembayaran yang selektif. Jadi, kalau misalnya saat inflasi itu dia orang-orang untuk minta kredit kredit itu kayak usaha untuk ngutang itu dia lebih ketat pada saat inflasi. Jadi pada saat inflasi itu bank sentral itu nyuruh bank-bank di bawahnya itu untuk lebih ketat dalam memberikan kredit. Jadi bank sentral itu punya wawenang di mana dia bisa mengetat bisa nyuruh bank-bank di bawahnya ini nyuruh bank di bawah-bawahnya ini untuk lebih ketat dalam memberikan kredit. Dalam kondisi inflasi di mana uang itu udah banyak banget jumlahnya udah beredara terlalu banyak mata nilai mata uang itu sendiri pun turun barang-barang harga-harga barang itu naik. Jadi gampangnya itu kredit pada saat inflasi itu bank lebih ketat dalam menyeleksi orang-orang yang nge-apply untuk pengen kredit, pengen ngutang. Gimana? Berarti kalau misalkan pengaturan kredit yang di sentral itu lebih kayak apa ya kebijakannya gitu nggak sih Kak? Iya. Yang dia harus kasih keumum. Ini kan kebijakan moneter, benar. Kalau penetapan diskonto itu dia bunga bunga bank. Itu yang mengatur bank sentral. Nah, tadi ada yang mau nanya lagi tuh satu lagi, apa? Kak, melakukan kegiatan falas yang menilai ketentuan B itu apa? Oh, ini valuta asing. Jadi kayak misalnya dia itu bank umum itu boleh melakukan kegiatan falas yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Jadi nanti di bank-bank lain itu dia udah nggak boleh lagi melakukan kegiatan valuta asing. Maksudnya itu nukerin uang gitu gampangnya. Jadi bank umum tuh boleh gitu. Kalau yang memenuhi ketentuan BI nanti kalian bisa baca apa aja yang memenuhi ketentuan BI aku kurang bukan kurang paham. Karena banyak banget di situ syarat-syarat kenapa bank umum itu boleh melakukan kegiatan falas. tapi intinya yang kalian harus ingat itu di yang dilarang nih. Dilarang untuk melakukan usaha perasuransian untuk semua bank. Bank syariah, bank umum, bank perkreditan rakyat. Itu dilarang semuanya. Kalau falas itu masih boleh dilakukan oleh bank umum. Tapi harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Misalnya pasti kan ada kriteria-kriteria yang harus dilakukan ya. Nah itu kalian bisa cari. Kalau misalnya kalau misalnya aku sendiri sih nangkepnya itu pasti kriteria-kriterianya aja gitu. Tapi gak bakal kok gak bakal di statement terlalu jauh gitu. Intinya kalian harus tahu ini tugas-tugasnya ini yang dilarang. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau Tadi siapa yang mau nanya? Apa gak jadi? Aku lanjut ya. Hari Adi Hari Adi kamu mau nanya ya? Iya kak. Tadi aku mau nanya yang pasal 7 ayat 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 kak. Jadi itu isinya bagaimana ya kak? Ringkasannya gitu? Oh kalau nanti kamu bisa buka aja nih. Misalnya kamu sekarang buka. Nah aku tadi malam udah sempat nyari juga karena kan aku juga baru ngeliat lagi ini pasal-pasalnya ini. Karena pas belajar UTBK aku langsung hafalin aja melakukan penyertaan modal dan dilarang melakukan usaha perasuransian. Tapi tadi malam aku baca intinya kayak gini. Jadi bank itu sebenarnya tidak boleh melakukan usaha melakukan penyertaan modal. Maksudnya itu penyertaan melakukan usaha penyertaan modal itu bank itu dilarang. Maaf ya. Aku ulang ya. Jadi bank umum itu dilarang untuk melakukan penyertaan modal. Tapi ada pengecualiannya. Kalau misalnya kalian buka sekarang di laptop coba kalian cari nih isi dari pasal 7 undang-undang nomor 10 tahun 1998. Tapi pas aku bikin PPT ini aku udah baca. Jadi intinya kayak gini ringkasannya. Bank itu dilarang sebenarnya ngasih modal ke orang-orang ngasih yang ngasih modal gitu penyertaan modal gitu gampangnya. Tetapi pengecualiannya itu kalau misalnya orang itu pengen gunain uang itu misalnya untuk sewa guna usaha gitu. Intinya untuk misalnya dia membuka usaha atau misalnya apalagi-apalagi gitu. Itu ada kriterianya di situ. Tapi gampangnya gini aja bank itu boleh melakukan penyertaan modal ketika orang yang nge-apply itu menggunakannya untuk hal-hal kayak misalnya dia membuka usaha gitu. Karena yang aku ambil contohnya di sini sewa guna usaha aja. Sebenarnya ada lagi contohnya. Tapi yang gampang aku kasih ke kalian dan gampang kalian mengerti kalau misalnya kalian di sini udah aku tulis sewa guna usaha intinya pasti yang baik-baik gak sih gitu sewa guna usaha. Yang aku tangkap sih dia menambah nilai nilai suatu misalnya nambah nilai suatu guna gitu. Misalnya sewa guna usaha gitu. Jadi ada orang nge-apply ke bank dia pengen minjem modal buat buka usaha itu boleh sama bank umum. Itu. Gimana? Sehari? Udah jelas? Jelas Kak. Makasih Kak. Oke nanti bisa dibuka lagi ya. Ini. Aku lihat ini. Oke. ada yang mau nanya lagi? Apa? Cukup. Soalnya abis ini kita masuk ke soal nih. Soalnya gak banyak kok. Soalnya nanti kalian juga ada tulis. Oke. Lanjut ya. Apa? ada yang mau nanya lagi? Nggak ada nih. Berarti udah pada paham. Itu ada yang komik tuh. Kalau mau nanya nanya ya. Masuk konsol FI. Nah ini masih gampang nih. Saat tadi kalian masih ingat sih kalian jawab. Fungsi asli uang. Ayo. Langsung open aja ya kalian tau. A. Kenapa? A. Ada yang jawab A. C. 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 Ada yang jawab C. 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 Ayo. Tengah. 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 PPPT-nya masih kelihatan nggak sih? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Iya, menurut saya. Iya, menurut saya. Sorry banget ya, tadi nggak tahu nih tiba-tiba. Oke, aku lanjut lagi ya. Bentar, maaf benerin posisi dulu aja. Oke. Aduh, mana ya? Hah, kok gilang? Oh, Lodi. Udah kelihatan belum, Dek? Udah kelihatan belum? Udah putih, Kak. Udah, Kak. Iya, Kak, masih putih. Udah present, aku. Udah? Udah, Kak. Oke, aku lanjut ya. Jadi, tadi ada yang jawab A, ada yang jawab C. Nah, aku lagi enggak di rumah. Nah, berarti tadi ada yang jawab A, ada yang jawab C. Berarti antara dua itu harusnya. Kalau enggak, parah juga nih, berarti. Nah, aku masuk ke fungsi asli. Karena tadi ada dua kan, ada fungsi asli, ada fungsi turunan. Nah, ini. Satuan itu. Berarti yang benar ya. Kalau misalnya alat pembayaran itu tadi kan yang ditanya, itu masuknya di fungsi turunan. Nah, maaf ya, guys. Ini salah-salah. Ini tadi jawabannya itu alat satuan hitung dan alat tukar. Ini C. Aku tip. Gitu ya, tadi C. Yah. Bentar. Nanti ini aku edit, tapi yang benar ini jawabannya C ya. Ada yang mau nanya? Lanjut ya. Masih gampang ini. Intinya, yang kalian perlu ingat, fungsi aslinya aja ya. Fungsi asli itu dua, alat tukar, satu hitung. Jadi, kalau misalnya yang lain, berarti kan nanti tinggal dilihat aja kan di opsinya. Tapi kalau misalnya mau hafalin ya, hafalin aja gitu. Tapi emang lebih bagus dihafalin biar kalian ngerti. Alat bayar, pembentuk, dan pemindah modal, standar pembayaran yang akan datang, penimbun kekayaan, pemindah kekayaan. Gitu. Ini ada yang mau ditanya nggak nih dari fungsi turunan-turunannya? Apa lanjut aja? Lanjut. Oke, ini C ya. Nanti pas aku share detailnya udah benar kok. Nanti aku edit dulu. Nah, ini yang tadi aku bilang, ada kasus, nanti kalian disuruh nantung, ini tuh maksudnya apa sih? Ini fungsi yang mana? Nah, ada kasus. Seorang mahasiswa membeli buku kuliah dengan uang seharga 100 ribu. Maka dalam hal ini, fungsi uang dinyatakan sebagai apa? Baca dulu soalnya, habis itu nanti yang tahu. Atau yang kepikiran jawabannya jawab. C bukan, Kak. C. B. B. C, Kak. Yang mana? C. E. Media pertukaran? E. Oke, ada yang mau jawab lagi? B. B. Tadi maksimal. Tadi mostly jawab C. Oke, kita lihat. Nah, ada highlight-nya nih. Kalian kalau kayak gini harus tahu nih highlight soalnya di mana, gitu. Membeli buku kuliah dengan uang seharga 100 ribu. Media pertukaran. Benar. Jadi jawabannya itu C. Kalau misalnya nanti dalam opsinya, tadi misalnya answer salah, itu maaf banget ya. Itu soalnya kayak mostly yang ambil soal ini antara di buku-buku kemarin waktu aku belajar, kalau kan ada yang aku bikin sendiri. Soalnya aku seperti opsinya, gitu. Oke, ini kayaknya benar. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kalau tadi kan aku cuma nge-state, itu ada tiga. Ada berjaga-jaga, berspekulasi, sama bertransaksi. Nah, kalau ini, aku belum jelasin sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang tahu, bisa aku menjawab. Jumlah permintaan uang untuk berspekulasi menurut GMK-NAS ditentukan oleh? Eh, bukan, Kak. Inflasi. Tingkat bunga. Oke. Ada yang udah belajar nih, kayaknya nih. Tingkat bunga. Tingkat bunga, Kak. Soalnya semakin tinggi bunga, semakin rendah keinginan masyarakat untuk uang kasus. Benar. Benar tadi, soalnya cowok. Nah, jadi yang aku bilang, transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi, dua ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pendapatan berspekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi, ini bertransaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Oke. Ini masih gampang nih. Nomor. Jadi, yang maksudnya bertransaksi, berjaga-jaga, berspekulasi itu motif. Jadi, uang itu menurut GMK-NAS, kenapa sih ada uang di dunia ini? Karena uang itu digunakan untuk berjaga-jaga nasi. Di mana, berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan berspekulasi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Ada yang belum, yang masih ini, perlu dijelaskan lagi yang mana? Oke, masih aman ya berarti. Masih aman ya? Aman, Kak. Halo, Assalamualaikum. Maaf ya, guys. Suka hilang sinyalnya. Ini aku lagi nggak di rumah. Ini udah kelihatan lagi belum? Kelihatan, Kak. Udah, Kak. Oke. Maaf ya. Nih, lihat dulu, Kak. Tadi ini, kalau misalnya ada yang ingat, atau ada yang mis, atau ada yang emang pinter di sini. Apa, sayang? D. D. D ringan, Kak. D ringan. Ini 8%. Oke. Ringan. Kenapa ringan? Emang ringan di berapa, sampai berapa, atau berapa? Kurang dari 10%. Dari 10%. Nah, oke. Ini aku ingin lagi nih. Ini bener ya, jadi, ini aku ulang-ulang, karena biar kalian tahu nih, kalau misalnya ringan itu kurang dari 10%, kalau sedang itu 10-30%, inflasi 20-100%, hyperinflasi lebih dari 100%. Nah, nanti biasanya enggak kayak gini, soalnya biasanya nanti lebih susah lagi, gimana nanti kalian disuruh tari tahu dulu inflasinya berapa persen, kalian tentu. Tapi aku enggak ngasih contoh soalnya sekarang, karena nanti itu bakal ada di, ada deh, ada deh, pokoknya nanti. Kalian harus belajar itu juga ya, harus belajar yang, pokoknya yang aku kasih tahu, aku kasih tahu kayak gitu. Oh, yang pokoknya nanti, kalau yang di sini kan ditanya doang ya nih, ini masih gampang kan, kayak 8%, apa sih, termasuk apa? Kalau biasanya itu nanti ditanya, ada nih konteks soal, nanti kalian suruh tentuin inflasinya berapa persen, persenannya itu masuk ke berapa, masuk ke inflasi golongan apa. Oke, nah ini yang termasuk golongan inflasi juga, tapi ini bukan inflasi berdasarkan KDR-nya. Baca dulu, dilihat dulu grafiknya, ini masih bisa dikira-kira nih sebenarnya. Yang BK, demand for inflation, ada yang jawab cost, ada yang mau jawab creeping, hyper, inflasi ringan. Demand, demand kak, demand for inflation. Oke, BK, B. Kita lihat ya jawabannya apa. Jadi, inflasi itu ada yang berdasarkan kadar, ada juga inflasi yang berdasarkan apa nih sih, di atas apa, nggak tulisnya. Jadi, inflasi yang berdasarkan kadar, ada yang juga berdasarkan permintaan dan dorongan biaya produksi. Nah, di mana kalau inflasi berdasarkan tarikan permintaan, ini yang ini, yang ini, jadi ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian apa-apapun, bukan nggak tau apapun, nggak ngerti, belum belajar, kalian bisa ngeliat kan udah belajar nih demand sama supply. Kalian bisa ngeliat ini kan demand ya, ini kan demand, ini kan apa namanya, garis demand. Di mana kalau demand itu kan dari kiri atas menuju kanan bawah. Di mana kalau misalnya harganya naik, barang yang diminta berkurang, harganya turun, barang yang diminta naik. Sebenarnya kalian bisa tau kan ini demand, jadi ini demand for inflation, build ban-nya. Nah, tapi lebih jelasin lagi, inflasi, kenapa sih inflasi itu bisa terjadi kalau misalnya ada tarikan permintaan, ini aku udah, ini udah aku rangkum gitu. Jadi, inflasi itu terjadi kan karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Kelebihan permintaan yang tidak dapat dipenuhi produsen, tersebut tentu akan mendorong kenaikan harga-harga, karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Jadi kayak gini, misalnya ada suatu barang nih, suatu barang. Kenapa sih inflasi itu bisa didorong sama adanya demand, bisa didorong adanya permintaan? Karena permintaan yang banyak nih, permintaan yang banyak. Tapi produsen ini nggak bisa menemenuhi permintaan itu. Penawarannya itu lebih sedikit dari permintaan. Jadi misalnya ada suatu barang, suatu barang itu demand-nya banyak, permintaannya banyak, banyak yang mau, kayak misalnya apa sih, sepatu kompas. Dia kan banyak banget ya permintaannya, orang-orang tuh banyak yang mau gitu, sepatu itu. Tapi penawarannya dikit, penawarannya dikit banget. Jadi, akibatnya apa sih, banyak banget orang yang jual sepatu itu dengan harga yang mahal. Jadi harganya tuh naik, karena sepatu itu akibat dorongan adanya demand, permintaan yang banyak. Kalau yang dikos, ini kurpannya beda ya. Nah, ini yang ini, kos dorongan biaya itu yang ini. Dimana, kos push, beda ya. Kalau di Iman itu pull, tarikan. Kalau dorongan itu kan push ya. Jadi, kos push inflation itu didorong oleh adanya inflasi yang terjadi karena kenaikan harga produksi. Jadi kayak gini, maksudnya, biaya produksi yang naik akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa. Nah, jadi biaya produksi kan, misalnya biaya produksi suatu sepatu itu mahal. Jadi otomatis harga jualnya juga mahal dong. Selain itu, kenaikan biaya produksi akan menyebabkan turunnya jumlah produksi. Sehingga penawarannya itu menjadi berkurang. Karena misalnya bahan sepatu itu mahal, si produsen nggak sanggup beli bahannya itu banyak-banyak. Jadi otomatis penawarannya, penawaran atau barang yang disediakan produsen itu sedikit. Nah, jadi sehingga penawaran itu berkurang. Jika penawaran berkurang, sedangkan permintaannya itu diasumsikan tetap ya. Jadi, permintaannya tetap 50, tapi penawarannya itu kurang lebih 50. Jadi, akibatnya itu harga barangnya menjadi naik. Jadi, dua-duanya ini sama-sama menyebabkan harga barang itu naik. Yang satu, karena tarikan permintaan yang terlalu tinggi, tapi penawarannya tidak bisa memadai. Yang kedua, juga penawaran tidak dapat memadai, tetapi karena biaya produksi lah. Sehingga penawarannya itu berkurang. Kalian ngerti nggak sih kalau misalnya aku bilang penawaran, kalau penawaran itu ini ya, agar dia akan produsen. Kenapa? Tadi ada yang mau nanya ya? Aku nggak... Siapa nih yang mau nanya tadi? Atau nggak jadi? Nggak jadi ya? Aku lanjut ya, gitu. Yang mau nanya, mungkin dari jenis inflasi ini, selain inflasi belasang padar, ada juga inflasi berdasarkan dua ini ya. Ada yang mau nanya, guys? Apa masih aman? Apa mau nanya nih dari ABCDE-nya ini? Atau... Creeping information, inflasi ringan. Itu kalau yang creeping gimana ya? Creeping itu, nama lain dari inflasi ringan. Ada yang namanya leping. Dia leping itu inflasi besar. Inflasi berat, sorry. Creeping, nama lain dari inflasi ringan. Jadi dia itu nilainya di bawah 10%. Ada yang mau nanya lagi? Masih ada yang belum jelas? Mungkin? Apa bisa? Udah. Aman ya? Tapi kan kalau... Apa namanya? Ada potongan 25% kalau... Kalau... Uangnya dikembalikan, tapi ada potongan 25%. Jadinya 500... 525. Kenapa, Fena? Ini kamu nanya sama aku ya? Kenapa, Dek? Kamu, Kak? Oh, enggak ya. Itu kebuka. Aku lanjut ya. Berarti udah aman ya ini semuanya. Ini problem solving ke-6. Jadi ada meningkatnya variable-variable makro berikut ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi karena tarikan permintaan. kecuali... Jadi meningkatnya variable-variable makro berikut ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, kecuali apa sih yang enggak menyebabkan inflasi? Ayo, inflasi kan artinya apa? Faktor-faktornya apa nih yang bisa menyebabkan inflasi? Ditanya kecuali. Berarti yang tidak dapat menyebabkan inflasi. C. 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 Cuali. B. Cuali ya? Cuali loh. B. B. C. C. D. E. Jadi masih belum ini ya. Berarti kita langsung bahas aja nih. Jadi jawabannya itu... Ini aku enggak tulis nih pembahasannya. Jadi jawabannya itu dek. Harga minyak dunia. Jadi kayak gini guys. Di sini kan ditulisnya kayak gini. Meningkatnya variable-variable makro. Makro loh makro. Jadi makro itu... ... ... ... ... ... ... Pengeluaran pemerintah itu nanti kalian bakal belajar di kebijakan fiskal. Dimana kalau misalnya terjadi inflasi itu berarti pengeluaran pemerintahnya itu terlalu banyak. Jadi pengeluaran pemerintah itu terlalu banyak menyebabkan inflasi. Nah kalau government expenditure ini nama lain dari pengeluaran pemerintah. Oke nama ini bener. Jumlah uang beredar apalagi dong? Ini komponen dari inflasi itu sendiri. Jumlah uang beredar ini apabila terlalu banyak akan menyebabkan inflasi. Nah sekarang yang dibingungin mungkin cuma tinggal ekspor neto dan... Ya sorry. Bahwa banget. Gak apa-apa. Tinggal ekspor neto dan harga minyak dunia. Ekspor neto di sini itu maksudnya ekspor dikurang impor ya. Jadi ekspornya itu udah harga bersih. Eh sorry. Udah ekspor bersih. Jadi gak ada lagi impor. Jadi kan ekspor neto itu maksudnya ekspor dikurang impor. Kalau misalnya kalian baca lagi. Meningkatnya variabel-variabel makro berikut ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi karena tarikan permintaan. Jadi tarikan permintaan itu ekspor neto itu masuk ke tarikan permintaan. Kenapa sih masuk ke tarikan permintaan? Karena kalian gini dikena. Tarikan permintaan itu kan konsumen meminta barang tersebut. Nah ekspor neto itu berarti kalau misalnya di sini ditulis ekspor neto. Ekspor itu berarti lebih besar daripada impor. Nah nilai ekspor itu betul. Ekspor dikurang impor. Dimana pasti lebih dari ekspor. Gak mungkin nilainya minyak. Kalau misalnya nilainya minas itu bukan ekspor neto. Nah dimana kalau misalnya ekspor neto di sini itu maksud dari permintaan itu sendiri gitu. Jadi ada suatu negara mengekspor ke luar. Menurut pasti masukin barang juga dong. Atau yang disebut impor. Misalnya ekspornya 50 atau 20. Berarti kan ekspor netonya itu 30 ya. Dimana ini mempengaruhi adanya yang pasti tersendiri. Dimana kalau terlalu banyak demand tapi misalnya dari kita tidak memenuhi ekspor itu tersendiri itu bakal mempengaruhi invasinya gitu. Jadi penawaran dari kita itu tidak memenuhi ekspor di mana gitu. Ekspor neto. Kalau harga minyak dunia itu tidak memenuhi, sorry, harga minyak dunia itu tidak memengaruhi apapun tentang invasi. Kalau minyak mahal itu tidak mempengaruhi karena kan harga minyak dunia loh. Misalnya kalian mikir nih harga dunia mempengaruhi adanya makro. Sedangkan makro ini hal-hal yang bersifat di suatu negara itu besar gitu. Contohnya kayak ekspor, jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah gitu. Kalau harga minyak dunia ini tidak mempengaruhi apapun tentang invasi ya. Apalagi ini konteksnya dunia gitu. Ada yang mau nanya, mungkin dari salah satu opsi atau masih ada yang belum ngerti tentang demand full inflation, cost-food inflation. Udah ngerti ya berarti? Ini nama lain-nama lainnya harus dihafalin ya. Government expenditure, pengelolaan pemerintah. Oke, udah. Diskonto. Disebut di dalam moneter itu diskonto. Nah yang pertama itu penjualan barang secara kredit meningkat. Dua, bank umum menurunkan suku bunga. Ketiga, minat masyarakat menabung menurun. Dan keempat, itu investasi oleh produsen menurun. Ini cara jawabnya pasti kalian udah tau ya. A, 1, 2, 3, B, 1, dan 3, C, 2, dan 4, D, 4, E, benar semua. Nah, tadi jawabannya itu udah ketahuan kak Andelan. Terus sih, BI rate atau tiket bunga diskonto yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia menyebabkan penjualan barang-barang secara kredit meningkat. Karena gini, kalian mengindikasikan kalian sebagai produsen. Kalau misalnya tingkat bunga bank meningkat, otomatis orang-orang yang kredit sama kalian, misalnya sebulan itu orang itu bakal bayar lebih mahal. Kayak misalnya tadinya bunga bank itu cuma 5%. Tapi dinaikin sama Bank Indonesia atau Bank Sentral jadi 10%. Otomatis uang kalian makin tambah banyak dong sebagai penjual. Jadi, penjualan atau orang-orang pengusaha-pengusaha itu banyak banget yang membuka pembayaran itu secara kredit. Karena tingkat bunga bank lagi naik nih. Yuk jual barang dengan kredit. Karena kalau misalnya orang beli barang di kalian secara kredit, kalian makin tambah untung. Arti yang nomor 1? Ngerti kan? Jadi, kalian memposisikan diri kalian itu sebagai penjual. Di mana kalau misalnya tingkat bunga bank yang naik dari Bank Indonesia atau Bank Sentral, berarti penjualan barang-barang secara kredit meningkat. Penjualan barang-barang ya. Jadi, kayak misalnya kalian memposisikan diri kalian sebagai penjual. Penjual banyak banget orang yang pengen dan barang-barangnya itu dijual secara kredit. Maksudnya gitu. Yang kedua, kenapa yang kedua benar? Bank umum menurunkan suku bunga. Nah, bank umum menurunkan suku bunga. Jadi, kayak gini. Bank umum itu kan, Bank Indonesia kan menurunkan suku bunga. Otomatis bank-bank yang di bawahnya itu ngikutin. Jadi, bank umum juga menurunkan suku bunga dia. Karena Bank Indonesia itu memiliki andil atau memiliki kebijakan di mana kalau dia itu mengatur tingkat bunga diskontong yang akan diikuti oleh bank umum, bank perkreditan rakyat, dan lain-lain. Nah, kalau yang ketiga, minat masyarakat menabung menurun. Benar. Karena tingkat bunganya menurun. Jadi, kalau misalnya kalian mau nabung, kalian melihat di internet bunga Indonesia sekarang berapa sih? Misalnya cuman tadinya 5%, kalian sekarang jadi 2%. Kayak, mending kalian, nggak usah nabung, mending kalian naruh uang kalian di pasar modal. Kayak misalnya investasi gitu. Kenapa yang dik salah? Karena salah. Harusnya investasi itu naik. Investasi oleh produsen itu harusnya menaik. Karena orang-orang lebih memilih uangnya itu ditaruh di pasar-pasar saham, pasar-pasar obligasi, pasar-pasar uang gitu. Daripada dia menaruh uangnya itu di bank. Karena bank Indonesia bunganya lagi turun nih. Jadi, yang nombak ketiga itu benar. Minat masyarakat menabung menurun karena bunga banknya itu menurun. Jadi, minat kita untuk menabung, untuk mempercayakan uang kita di bank jadi menurun juga. Karena kan kita sebenarnya mau menabung di bank itu kan kurang lebih bukan ingin mendapatkan keuntungan. Tapi, pecuma banget kalau misalnya bunga banknya kecil. Mendingan gue naruh uang gue diinvestasi aja deh gitu. Jadi, minat masyarakat sendiri untuk menabung itu menurun karena bunga bank Indonesia-nya itu turun. Itu maksudnya. Ada yang mau ditanya? Dari 1, 2, 3, 4? Opsinya? Aman ya? Satu soal lagi nih. Abis ini kita kuis. Dan kuisnya berhadiah. Oke, ada yang mau nanya? Aman ya? Aman, Kak. Aman, Kak. Nanti kalau misalnya mau diulang boleh. Nah, ini gampang nih. Ayo. Pasti bisa. Otoritas jasa keuangan. Kecuali. E, Masih. Kenapa? Yang mana? Yang E bukan. D. D. E. D. D. D, Kak. D, Kak. E, Kak. D, Kak. D, Kak. D, Kak. D, Kak. Oke, Masih udah pada berani jawab nih. E, Kak. Semua jawabnya. Jadi? Jawabannya itu. Maaf, ini. Bukan E ya yang benar. Aku salah. D. Ini gak bisa di. Ternyata. Gak bisa, guys. Ini ternyata gak bisa di. Jadi jawabannya bukan E nih. Aku salah. Aku yang salah. Jadi jawabannya itu D. Bukan E. 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 D. Yang benar itu D. Menetapkan sepuh bunga yang menguntungkan konsumen. Itu salah, guys. Jadi gini. Aku jelasin dari awal ya. Jadi ada lembaga namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, yang pertama. Ini yang ini. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Benar. Otoritas jasa keuangan itu fungsinya mengawasi bank. Jadi dia mengawasi bank-bank. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang kedua. Mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Benar. Benar dong. Pasti Otoritas Jasa Keuangan menginginkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan pasti stabil. Yang ketiga. Udah pasti benar. Menyelenggarakan sistem keuangan yang teratur. Nah, yang mau aku bahas disini kan banyak yang bingung D sama E ya. Nah, ini aku salah nih. Bukan aku. Ini kunci jawabannya D ya. Bukan E. Yang E justru benar. Menyelenggarakan sistem keuangan yang transparan. Jadi, bank-bank itu harus transparan. Sama konsumen-konsumennya. Sama D. Kreditur-krediternya gitu. Jadi dia itu harus transparan guys. Gak boleh dia itu tertutup. Kayak misalnya contoh kecilnya itu bunga. Bunga itu harus transparan. Jadi, misalnya kalau misalnya kalian cari bunga bank Indonesia sekarang berapa sih? Itu pasti ada. Jadi, bank itu gak boleh tertutup. Jadi, dia itu harus transparan. Maksudnya transparan disini itu ya. Bukan buat apa ya. Jadi, maksud transparan disitu itu. Mungkin kalian gak ngerti nih maksud transparan itu apa. Jadi, transparan itu justru harus dilakukan oleh bank-bank. Untuk kepentingan konsumennya gitu. Karena kan banyak orang yang menaruhkan kepercayaannya. Menaruhkan uangnya itu di bank ya. Jadi, dia harus tahu dong bunga bank itu berapa. Apa aja yang mesti dilakukan untuk mendapatkan modal dari bank gitu. Jadi, sistem keuangan yang transparan itu seperti itu. Kalau yang D justru salah. Suku bunganya yang menguntungkan konsumen. Salah. Gak ada namanya OJK itu mengatur untuk menguntungkan pihak siapapun. Jadi, OJK itu cuma mengatur untuk melindungi aja. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tapi, tidak bertujuan untuk menguntungkan pihak manapun. Gitu. Jadi, kalau misalnya kalian mau tulis OJK itu apa. OJK itu buat apa? Ini tulis semuanya kecuali yang D. Nanti ini aku benerin lagi. Oke. Ada yang mau nanya? Abis ini kita quiz ya. Dan quiznya berhadiah. Jadi, kalian harus semangat ngerjainya. Ada yang mau nanya? Kau mau nanya? Iya, apa Kayang? Inflasi itu kenaikan harga atau hal-hal sih? Suara kamu kecil banget, Nek. Bisa deketin lagi. Inflasi itu apa? Aduh, aku nggak bisa denger suara kamu. Inflasi itu kenaikan harga atau bukan kalau tanya? Iya. Jadi, ini yang... Maaf ya, aku nggak bisa denger suaranya dia. Jadi, yang tadi aku bilang di awal, ada tiga komponen inflasi. Inflasi itu kenapa suatu keadaan bisa disebut inflasi? Karena memandungi tiga komponen. Yaitu, hak kenaikan harga. Kenaikan harga yang berlangsung terus menerus dan umum. Jadi, kenaikan harga berlangsung terus menerus minimal satu bulan atau biasanya itu satu tahun. Dan berlaku secara umum. Umum di sini maksudnya adalah minimal di suatu wilayah atau misalnya provinsi. Yang nggak boleh, misalnya suatu kelurahan doang itu nggak bisa. Jadi, minimal satu daerah atau biasanya itu negara. Tapi ada konteks soal yang menyebutkannya itu daerah. Itu nggak apa-apa. Jadi, suatu keadaan bisa disebutkan inflasi atau dia memiliki tiga komponen. Dan itu, tiga komponennya. Terus, kenaikan harga, berlangsung terus menerus, dan berlangsung secara umum. Gitu ya. Oke. Nah, jadi, aku iseng banget nih. Jadi, kalian aku undang buat ikut kuis berhadiahnya FPE. Nah, jadi, ini kuisis. Nah, nanti yang aku ambil pemenangnya kayaknya sih satu, dua ya. Nah, ini aku langsung stop share dulu, bentar. Nah, jadi, kalian kalau bisa sekarang langsung ke kuisis. Aku setting dulu kodenya. Nah, hadiahnya itu e-wallet. Lumayan banget kan, jadi. Kayak kalian belajar dapet duit. Kan lumayan. Itu, nah. Aku cari dulu ya tab-nya. Tadi aku udah buka. Kalian sekarang login kuisis dulu ya. Eh, bukan login, ke kuisis terus nanti entel a code. Nah, code-nya itu, bentar. PPT itu bakal di-share kapan, Kak? Apa, Sayang? Ini ya, kode A. Kenapa tadi yang mau nanya? PPT-nya bakal di-share kapan ya, Kak? Nah, abis ini ya, kalau misalnya kalian udah punya ini, aku share-nya sekarang ya. Kok nggak bisa dibagiin link-nya, Kak? Oh, emang bisa ya? Oh, bentar. Iya, Kak. Bentar, aku stop share dulu. Bisa-bisa, kayaknya nih. Aku coba ya, semoga bisa. Atau misalnya kalian ke kuisis terus. Ya, kok nggak bisa? Bentar ya. Ya, nggak. Bentar, kok nggak bisa ya? Atau aku coba di tele ya. Kak, tadi kodenya empat. Nah, ya, kayaknya pakai kode aja deh, soalnya aku biasanya lebih gampang waktu kode. Nah, kodenya 4028313. Aku tulis di sini. 802. 402-8313. 402-8313. Dah. Oke, kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian kok kuisis aja nih, nggak usah bikin akun. Terus langsung aja join a game ya. Enter a code kalau nggak salah. Nah, aku lihat nih, disini udah ada yang join belum. Ini udah ada 30. Ayo, yang mau join. Ini bakal perlu. Pujuinnya. Ini soalnya dikit. Tapi, waktunya kayaknya bentar deh. Nggak bisa masuk. Bisa kok. Kalian mungkin salah nih. Kalian buka kuisis. Nah, kuisis nih. Kalian ketik aja kuisis. Aku share screen badge. Nanti kalian bakal di arah. Cuman tinggal enter a code aja. Nah, code-nya ini. Code-nya yang 4028313. 1629 aku mulai ya. Kita tungguin yang dulu nih. Oke. Udah ada yang... Ada yang masih ini nggak? Udah ya. Ini 4028313. Soalnya aku nggak bisa ngeliat chat kalian. Tadi ada yang bermasalah. Nanti aku share screen lagi. Jadi, aku ulang lagi. Ini aku kayak kuis gitu. Tapi berhadiah. Iseng aja sih. Nah, ini. Nah, kalian tinggal masuk aja ke kuisis gitu. Kalau misalnya kalian udah familiar sama aplikasi kayak gini. Tapi kalian tahu nih. Nah, ini udah 69 orang. Ada yang mau ikut lagi nggak? Aku mulai aja ya. Aku tahu nanti kelamaan kalau gue mulai. Oh, masih ada yang mau. Kasian. Oh, tunggu dulu ya. Iya. Aku mau join. Tapi masih lagi. Oke. Aku tungguin. Ampe 1629 ya. Kayak tadi. 30 deh. Ini siapa nih, P? Nanti yang menang. Ini aja deh kirim screenshotannya ke aku. Tapi nanti kelihatan juga disini kan. Kayaknya sih kelihatan ya harusnya. Oke. Aku start ya. Ada yang mau lagi? 97 orang loh. Ini 77. Berarti 20 orang nggak mau ikutan ya. Oke. 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 Aku mulai ya. Satu menit lagi deh. Ayo tanggung. Aku join di akhir. Jangan bisa ikutan. Eh, ikutan aja. Mana tahu bisa. Jawab. Cepet tadi yang ngomong. Malu. Gak apa-apa. Ayo ikut. Nih, aku mulai ya. Cepet-cepet. Cepet. Nama tadi. Oke. Start. Nggak, jangan ada yang melihat Google ya. Tapi nggak berkaitan. Sampai jumpa. Oh, Marshal. Siapet tuh, Marshal. Oh, Marshal masih di atas. Tapi kalau kalian cari soalnya di Google, nggak tahu sih ada apa nggak. Kayaknya sih nggak ada. Marshal masih di atas. Suka dan hijab. Apa kayak tadi? Marshal masih di atas. Apa-apa? Apa-apa? Uh, disusul oleh Afira. Apa-apa? 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 Di aku sih Avita ya di atas nih Aku share screen Yang menang Avita loh Aku belum kelar Gak apa-apa Kan ini nih tuh Bentar ya Ini gimana sih cara refreshnya Yang menang masih Avita nih Pagi dong kak Lagi Minggu depan ya Ini siapa tuh tadi yang ngomong Ini Ini gimana sih cara refreshnya Tapi Avita aja Kayaknya kakak udah semua nih Apa waktunya cepet banget Emang iya ya Tapi sih ada yang Kusatin 10 detik Sorry ya Eh susur sama Shelina Theo Itu harus cepet banget Tunggu selesai kak Tunggu ya Oke Ada yang minta lagi Tunggu lagi Kak Kahut dong pak Nanti aku coba Kalau kahut Conteknya ya Eh ini Shelina Theo bener semua Wow Keren Open week dong Shelina open camp juga Mana yang punya Shelina Halo Kamu kan sementara Di posisi pertama Ada kesan dan pesan gak Nggak ada sih kak Aku step share dulu nih Aku mau Mau secreto nih Kayaknya aku Sekretto Aku pengen tau pendapat kalian juga Nanti Nunggu kemarin Tapi aku lupa Lenggung Dikin yang baru Sabar ya Udah kamu udah kesusul belum Ya betul tadi Avita lagi kak yang pertama Oh iya Maaf ya Dapat tadi Kita lihat Nanti Bo Hai guys Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau masuk undip Ini ada undip hukum Ini teman aku Oh iya Psikologi Sorry Ini memang 94 orang Aku kan dok piling ya Tapi aku enggak bisa pasir sih Oh bisa Ada yang gitu Gimana caranya Emang pada masuk mana Pasti pada masuk undip lah Ya kan Ada yang masuk undip kan Mau kak Tuh mau kak Mau masuk undip Nih Nih Masih lama ini Enggak Ini lagi Nggak game Oh Tadi yang masuk Pada masuk mana Undi panas Undi ya emang panas sih Ini yang nge-record bisa Dini aja Pada masuk mana Nih ya Yang pertama Aku lihat dulu Gunanya gak dijawab Eh sumpah Eh sumpah Parah ya Gue nanya gak dijawab Maksudnya gak dijawab Kenapa takut Nih Tadi mana sih Safari Yang ini SD kreatornya Jangan lupa diisi ya Teman-teman Sama Ini Tadi Quiz GIF-nya Yang pertama Sekarang Kita lihat ya Gue lagi gak ada ini Bo Kayak Games Iya Tapi dapet tadi ya Terus Mereka pada semangat Tau Nah ini Tiga besar dong Kak Kenapa Kenapa Melko nya gak pake Hecet Ntar gue bilang Ntar saya bilang Ini ya Yang pertama Ntar Yeay Udah selesai Yang pertama Yasmin Tiga besar dong Kak Masih banyak yang Belum selesai ya Iya Kak Belum Kak Oh belum Ya sorry Banget nih Yasmin gak jadi menang Iya sih Enggak gak Ayo yang mau nyusul Tapi Yasmin bener semua Yaudah deh Tunggu dulu Tunggu dulu ya Tungguin deh Mana tau ada yang bener semua Tapi dia jawabnya Lebih cepet Jadi dia pertama Itu kan bener Aduh Novelin Pinter amat Ayo nih Gini aja deh Yang Tadi isi dulu nih Sekretor nya Kalau Isi itu kayak feedback Di tukang feedback Kalian buat aku Kalau misalnya ada yang mau lift Gak apa-apa lift aja Nah nanti Ranking satunya Yang merasa kalian Ranking satu Kalian kan bisa refresh Sendiri ya Kalau misalnya nanti Yasmin Yasmin Atau Novelin Refresh aja nanti Refresh-refresh Terus Nanti kalian ranking berapa Kan biasanya nanti turun Kalau misalnya kalian tetap ranking satu Nanti kalian langsung di Instagram aku ya Nah ini Aku kasihun juga lagi Tuh Masih Novelin Tapi masih ada 17 player lagi nih Jadi takutnya nanti dia menang kan Eh tapi kok Eh jangan-jangan ada yang join Join lagi Jangan ada yang join lagi ya guys Tapi udah tau jawabannya Iya gak sih bisa kayak gitu Oke Aku tutup ya kelasnya Ini gak ada juara dua Kenapa emang kamu juara dua Emang kamu Yasmin? Yaudah Munggu depan Sampai lima deh Ini nanti Temen aku kayaknya mau donasi Buat kalian Oke Jadi makasih nih Buat kalian semua yang udah join Nanti juara satunya Yang merasa juara satu SS Jangan lupa Tapi aku bisa cek juga sih Di sini SS aja nanti kalian kasih aku ya Kalau yang merasa emang kalian juara satu Nah aku tutup ya Zoom-nya Makasih semuanya Jangan lupa di sisi kreatornya Nanti kita Makasih 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 Ya Seru banget anjir Liat orang pinter balapan Buktinya dikirim kemana Kamu Yasmin Buktinya di tuaran ketiga Eh kamu Yasmin Aku kira Yasmin Cewe Sorry Kak Yang juara dua tadi Good kan kak Juara dua dapet Nah kalau kamu tetap juara dua Kamu demi Instagram aku ya Sampai kapan kak waktunya Ini sampai 97 orang ini selesai Ini gimana ya biar orang ini cepat-cepat selesai Apa ini Oh ini tunggu Tunggu abis dulu kak Iya mana tau Nanti novelin kebalap Oke udah ya Bye Bye Ada yang disini ya Kompelin haria dia Oke udah selesai Aku foto dulu Makasih udah join Aku N ya Terima kasih Ent Tambah Bye Asi Tulip Si Kompelin haria it Terima kasih Terima kasih.